Teman-teman di video ini saya kembali ingin membuat video tentang reaction dimana di video ini saya di tag banyak sekali oleh netizen yaitu dimana agar saya membuatkan reaction untuk konten seru-seruan ya seru-seruan dan juga ya hiburan lah saya tertarik membuat video apa namanya reaction di tiktok ini kenapa netizennya itu lucu-lucu ya warga tiktok ini lucu-lucu dan selalu memberikan konten-konten yang sangat menghibur, menarik ya jadi kalau saya hanya menontonnya dan tidak di-share ya ada yang kurang jadi saya memilih untuk reactionnya dan membagikannya yaudah teman-teman sekalian oke kita mulai ya dari video yang pertama wih ini nih ini dukun yang kalau gak tipu ya camu besok tau tentang hal gue itu ya ini nih oh cunis 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 dapet tua engkau ho o tenan ini sekolah kagak dapet sertifikat kagak kagak jabi-jabi nih siapa ada suara ini dokter chatly kukulah banyak 2 juta setengah goblok ya sorry ya sorry ya kamu belum tau siapa saya karena kamu lihat saya ketawa-ketawa kreatif ya kreatif ya menggabungkan beberapa apa namanya itu beberapa video dialognya dan dimasukkan jadi satu dan lumayan nyembung cewek racun lawan singa kamu lawan singa lawan singa siap bagaimana kalau kita ambil pisau disini ya mengatakan kalau saya itu gak sehati dokter hmm saya itu gak sehati pesawat biru siapa itu pesawat biru pesawat biru oh itu denis wargo ya denis wargo ya tangan untuk coba kekebalan kalau masalah pembuktian menurut saya kalau semacam itu menjadi kesing oh ini 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 lawannya satu nih igu samsudin melawan everybody hehehe lanjut ikannya menjadi kesombongan iya hehehe gak peti juga hehehe nah ini siapa video di tiktok hmm soalnya sudah gak asing siapa namanya siapa namanya Firdaus lanjut YouTube Instagram dan Facebook dan diduga yang dilakukan oleh Pak Marcel Radival atau pesulap merah ngunjuk yang menggina profesi dukun dengan reaksi para dukun sehingga Pak Dukun itu mengambil sikap dan melaporkan saudara pesulap merah oh hehehe kita mau laporin dia kenapa laporin Udin karena Udin itu dia kena geplak lanjut melakukan eh malpraktik perdungkunan hehehe piksan saya menantang mas sesuatu merah oh jindan oh ternyata jindan hehehe lanjut kreatif ya tembak jarak 2 meter ya kalau dia gak mau banyak alesan begini-begini di atas ring gini gung besar hehehe saya suntik pakai jarum aboket kalau gak masuk saya kasih iPhone hehehe 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 ini beda nih ini beda nih ini beda nih siapa siapa oh denis ini triknya polo penuh enggak ini siapa si Fatih wuuh hehehehehe hehehe 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 aduh kreatif aaah usi usi lanjut usi usi uuuh besi yang besi uuuh ini siapa mah tapi gak 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 terlalu alhamdulillah gak terlalu parah hehehe hehehe aduh oh buat dapat najindan ha 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 wah kenapa itu 100% tanamkan dukun oh langsung ini langsung berganti haluan kreatif ya lanjut lanjut bawah saya ini siapa mengeluarkan oh itu BHR bang halu ini 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 lanjut itu yang nangkep itu nangkep jin masukin ke botol ya hmm gurunya jindan ini habis salin jindan dari keanggotaan MPHGI langsung pergi saya mau karena ditunjuk menghajar itu ah gitu loh lalu Agus ditunjuk sebagai pelapornya Agus tiar itu lantai setelah di tengah jalan begini mereka mau cuci tangan ya lantai saya dipanggil siapa abis wih oh kreatif balik komenternya diragum semua jadi satu episode kreatif banget menyusun timelinenya udah kayak ini ya apa namanya itu udah kayak story storyboard apa namanya dah ditip sendal jepit nanti kalau udah rame balik lagi oke next coba lihat video lainnya wih 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 ini video lama nih wih sampe monyuk lies hehehe hehehe heh hehehe kasian pak kasian pak itu adanya komenternya murid sambo oke video berikutnya kembali lagi bersama saya Nur Lela saya sedang bersama ketua organisasi yaitu Coach Fahri menurut Coach Fahri bagaimana tanggapan LPBB Mitra Karya 1 pada hari ini ngeblur ada yang nongol ada yang nongol lupa lagi selamat siang selamat siang selamat siang selamat pagi selamat pagi sudah error diperkirakan akan berlangsung sekitar 30 sampai 1 jam dan nanti akan diakhiri dengan satu tiupan tiupan aduh ada aja ini orang nge-take saya di video ini hiburan ya hiburan ya teman-teman next tepar karena kebanyakan melapor duta pelapor Nusantara duta pelapor Nusantara bu sirvan ya bu sirvan tidurnya nyenyak gitu ini ini yang nyanyi siapa ini siapa yang nyanyi bisa kayak gini suaranya lihat komentar dan akhirnya mereka berdua bahagia di Jerman kayak ini dong siapa itu namanya tuh ragil oh megang hp sambil videoin sendiri wow jadi dia acting acting tidur mungkin seperti itu yang penting naik mobil dan makannya nasi plus tempe 2 potong pura-pura tidur padahal lagi pegang hp harusnya pakai tripod ya Firdaus harusnya kalau mau bikin video acting seperti ini pakai tripod apa ada namanya tuh apa ada namanya yang taruh di mobil tuh ya kayak gitu hmm oke lanjut lanjut ini bukan suara asli ya ini bukan suara asli ya coba diulang ini saya ajakan buat temen kesini dia hobinya nyanyi boleh kan dia nyanyi disini Pak Denny oh iya silahkan gak apa-apa kan Pak Denny gak apa-apa jadi suara burung mohon maaf Pak Denny ini mah sekedar hiburan saya ya biar tidak panik hiburan hiburan wah mantap Bapak pokoknya mah harus banyak hiburan Pak biar awet muda nyah nyah bener saya ngomong nah itu Pak bener kak ya bener harus banyak hiburan maaf lagunya apa ya hihihi 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 kolaborasi sama munyet lanjut hihihi 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 yang edit yang edit aduh sampai nangis nih dari tadi ketawa hmm lewat coba lihat lihat komentar ya hmm kok sepi coba lewat ternyata bukan cuma manusia saja yang punya kemampuan untuk melihat hal ini siapa ini ini sepertinya lebih sakti ini daripada si siapa namanya Gu Silvan tau Indigo di dunia kamil ya ternyata ada kameleon yang juga indigo kameleon indigo binatang ya itu ya apa namanya reptil-reptil itu coba lanjut ini adalah kameleon yang berlama yatno yatno bisa melihat hal-hal yatno seperti ini contohnya ya ini dia sudah menerawang oh menerawang di area sini terdeteksi terdeteksi oke coba kalau di area sini yatno oh oh kuat sekali suaranya berubah oh apakah anda menyembah matahari juga yakno dia merasakan sepertinya sosok-sosoknya disini yang adalah sosok-sosok yang seperti vampir vampir dari Cipadu kalau dari Cina seperti ini kalau dari Cipadu seperti ini oh ngundek oh ngundek ternyata ngundek lanjut yang seperti ini yang seperti yang yatno apa namanya beragak yatno yatno sosok oh oke besar hitam terus kemudian apalagi oh agak lunak besar hitam lunak gue aduh kreatif ini aduh mamangosa 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 namanya ini lucu ini pertama dia berbicara seolah-olah pertama dia gagah namun di ujung-ujungnya malah ngundek tapi lucu kreatif ini contoh nih bagi teman-teman nih kalau tidak punya ide untuk membuat video yang kreatif contoh video sederhana namun banyak yang nonton coba lihat komentarnya bawa yatno dugding please apa apa dugding apa dugding ini lebih sakti sih ini lebih sakti nih apa namanya ini apa yatno ini yatno ini lebih sakti daripada dukun-dukun yang sekarang lagi viran karena apa bisa merasakan hal goib seketika tanpa ritual-ritual tanpa mentera-mentera langsung bisa keren oke mungkin itu saya yang ingin saya share di video ini hanya sekedar hiburan hanya sekedar merefresh pikiran kita agar tidak sumpek hanya diisi dengan para dukun-dukun yang ya selama ini halu-halu memberikan statement-statement yang halu capek mengikutinya sebenarnya dan juga sebenarnya banyak yang minta saya untuk memberi beberapa ya statement atau kejadian namun setelah saya simak ya ternyata itu hanya pembahasan yang biasa-biasa saja contohnya seperti kasus ya sultan ya gelar sultan dari Firdaus itu sudah dibongkar ya itu benernya mau saya bahas cuman kenapa saya harus bahas masalah gelar sultan ya karena tidak ada sangkut bautnya dengan agama kecuali dengan pernyataan Habib Jin dan kemarin ya itu perlu kita untuk bahas karena itu termasuk bagian dari agama saya nah oke jadi di video ini saya hanya ingin membuat apa namanya reaction-reaction santai enjoy dimana saya mengajak teman-teman sekalian untuk ya tertawa bersama atau merefresh pikiran dari ya penatnya kehidupan gitu apalagi sangat penat ini ngadepin dukun-dukun yang sekarang makin banyak ulahnya ya jadi seperti itu ya kalau teman-teman suka video seperti ini saya react-react seperti ini boleh tag saya dimanapun dan juga kalau teman-teman tahu ya instagram saya tiktok saya langsung tag saya dimanapun kalian mendapatkan video-video yang unik mengenai dunia supranatural atau hal-hal yang lucu-lucu dan tentunya bisa tertawa sejenak oke saya Harry Press mengucapkan salam selamat menikmati